Intro Dirmantan Kalau kamu mau balikan, aku mau kamu lakuin 3 tantangan ini Jakarta, Padang, Bali Silahkan pecahkan kodenya karena aku mau kamu ngerasain apa yang aku rasain selama ini Tertanda Mantan terindah Intro Dimana aku? Aku siapa? Apakah aku tersesat di Padang? Tidak Ternyata aku cuma di Padang Rumput Hai, nama aku Jordi Aku suka sekali makanan Indonesia Kira-kira makanan apa yang akan aku masak kali ini untuk tantangan sang mantan? Mari kita lihat petunjuknya Kode pertama adalah Padang Tapi gue gak akan ngajak kalian semua ke Padang Karena untuk bisa rasain Padang, yang gue butuhkan cuma Teman! Perkenalkan, ini ke Astrid, teman mainku Dia yang akan bantu aku untuk memasak Sebelum memasak, kalian semua harus simak tips-tips berikut ini Pak, mau santan dong? Mas kalau kelapa yang tua yang mana ya? Ini tua nih Boleh deh Udah semua kan, Kak? Nah, untuk bikin rendang Sebenarnya bumbunya gampang banget Yes Basicnya adalah bawang putih, bawang merah, dan cabai Iya, betul Nah, kita bisa pakai air Bisa juga pakai campuran minyak dan air Siap Pakai air aja Kalau diulak pegel Kita pakai Kita pakai blender Blender aja Kita masukkan semua bumbunya Dan tentu langsung Santan Santan Jadi kalau kita aduk Kira warnanya seperti ini Dia berubah warna jadi orange Iya Nah, ini penting untuk kita tahu transformasi warnanya Jadi pertama sekarang warnanya orange Nanti agak sedikit makin tua Makin tua Makin tua Makin tua Kecoklatan Coklat muda Coklat tua Kalau mau dibikin hitam Sampai hitam Sampai akhirnya ada rendang hitam? Betul Tergantung berapa lama proses pemasaknya Berendangnya, betul Berendang itu di slow braised Jadi dimasak slow cook Lama gitu Oh iya Oke, masih ada lagi lengkuas dan jahe Jahenya Yang penting untuk diaduk adalah bagian bawahnya Jodi Jadi takutnya bawahnya yang gosong Sama nanti bagian pinggir-pinggirnya kan ada yang lengket Nah itu yang sambil diaduk aja Kak, aku mau nanya deh Dulu mamaku kalau misalkan lagi bikin rendang Aku ini suka sering disuruh ngaduk kan lama tuh Soalnya mama selalu bilang Itu harus terus diaduk ya Jangan berinting nanti santannya pecah Santan emang bisa pecah? Abang beli? Jadi kalau pecah itu nanti kepala santannya pecah Jadi ada butiran-butiran Nah kalau itu ngeliatnya juga gak enak Itu biasanya karena apa? Makanan itu kan harus enak dipandang Yang penting adalah Nanti kan kalau kita cobain Ini pasti masih belum asin Jangan langsung kasih garamnya banyak-banyak Karena kan nanti dia sausnya Akan ngisep Iya betul Akan berkurang-berkurang dan makin terintens bumbunya Jadi biarin dulu aja Yang penting udah masuk garam sama merica Nah setelah 3 jam Bentuknya sekarang kayak gini Cairannya udah gak ada Minyaknya udah keluar Iya ya jadi banyak minyaknya ya Bener Nah kalau tahap ini Jor Namanya adalah kalio Kalio? Kalio Setengah jalan deh menuju rendang Iya 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 Nah kalau mau menuju rendangnya Minang Ini harus lebih lama lagi Warnanya lebih kecoklatan Atau bahkan hitam Jadi rendang hitam Rendang hitam Itu sampai kering tuh ya Betul Wah itu udah sedap banget itu Nah sekarang warnanya udah coklat tua Ini udah jadi rendang nih Ini udah rendang Minang Rendang Minang kalau mau lebih gelap lagi tinggal dimasak lagi sampai jadi Rendang hitam karyang berarti Boleh lah Berarti itu sesuai selera Kalau memang masih mau dikeringin lagi masih kuat ngaduk silahkan Betul Sedapnya beda ya Tinggal masalah selera aja Salero ya Salero Salero bundo awa yang ini Oke Masih basah-basah tapi daging udah mulai hancur nih gak? Nah Banyakin bumbunya Nah justru yang enak itu bumbunya kan Oh iya jelas Bukan orang Indonesia kalau makan pakai sendok nih Pakai tangan Kita cobain Ya langsung Makan 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 Rancok banget Tambo cie Tapi agak pedes ya kak ya Iya Memang Harus pedes Masakan minang itu pedes-pedes ya Masakan minang itu pedes-pedes Tapi ada juga yang manis Hah? Oh iya Mau, 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 mau Nah kalau di Sumatera Bikin sari kayu itu pakai telur bebek yuk Hah? Telur bebek? Iya telur bebek Tapi kalau sekarang kita bikinnya pakai telur ayam aja Rasanya sama lah kurang lebih Dan telur ayam kan lebih gampang didapat Betul? Betul, betul, betul Oke yuk kita bikin Yuk Akhir Nah, kita campur pakai air Mari kita blender deh Kalau ini berarti kan yang diambil sari dari daun manda Iya, airnya aja Kalau di bebek bisa nggak sih? Bisa kayak kalau bikin santan kan ada beberapa orang yang lebih suka di bebek-bebek Bisa, bisa, bisa Kalau mau asal pastikan tangannya bersih dulu ya Selanjutnya kak Kita panasin dulu kukusannya atau steamernya Langsung kita nyalain Jadi nanti ketika kita udah selesai, udah siap masak, ini udah panas Oh iya bener-bener, dipanasin dulu ya? Betul, nah ini kita kocok dulu, silahkan jadi Oke, campur air gula Sambil aduk aja Oke, kita saring Supaya dapatnya yang halusnya Sekali lagi diingatkan, ini pakai apinya kecil aja Pakai apinya kecil aja? Iya, karena kalau terlalu besar nanti dia menggumpal Aku mau icip dong kak, ini udah bisa dicoba belum? Udah boleh dicoba Coba ya Coba ya Hmm, enak banget Ini udah matang nih, aku makan gini aja Iya, nah tapi kan telurnya belum 100% dimasak nih Ini kalau udah kayak gini Udah teksturnya kelihatan udah creamy, halus Udah, tinggal kita kukus aja Iya Jangan sampai terlalu penuh Ini Masukin Yang tadi udah kita masukin ke dalam cetakan Betul Ini kita tutupi Pakai lap bersih Supaya airnya gak netes Supaya airnya gak netes semua Oke Kita tutup Sudah jadi Silahkan dicoba Aku cobain ya Silahkan Hmm Hmm Onda manda rancak banget Wah, emak banget Pecah, oke mau yang pecah lagi? Mau, apa tuh? Pakai roti Pakai roti? Iya Nah ini biasanya orang mana kak? Kok makanannya beda sendiri pakai roti? Siantar Oh, daerah siantar Mau coba gak? Mau, mau, mau Saya kayo Pak Hmm 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 Eid Rancak mana? Iya betul Hahaha Tawa aja Udah pokoknya Well done Oh, daerah si 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 Oh, daerah si